Tinggal nikah disini adalah mungkin ada dua pengertian Sudah mau nikah, ya kemudian si pengantin tidak datang Atau dia mencintai seorang wanita, eh ternyata wanita tersebut nikah sama orang lain Kalau yang pertama tadi mungkin sudah benar caranya dengan cara dia tidak menikah Di persiapan semuanya, ya kemudian tiba-tiba si pengantin tidak datang kepada acara itu Sehingga pernikahan menjadi batal Nah ini bagaimana? Tentunya ini merupakan takdir Allah SWT Dan dia harus ikhlas dan terima terhadap pakti tersebut Ya meskipun seharusnya menjadi pelajaran bagi dia untuk mencari pasangan Yang benar-benar mau serius menjadi istrinya atau menjadi suaminya Isteri atau suami yang soleh dan soleha Yang bisa dan mampu bersama-sama kita untuk bisa mencapai Suga Allah SWT Tidak boleh orang yang sudah melamar wanita lain Seorang wanita kemudian datang orang menyalibnya Melamarnya juga boleh dalam agama kita Ya tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa Ya Anda berpacar dengan dia selama 3 tahun bermaksiat ya Kemudian dia menikah dengan laki-laki lain Tidak ada masalah di situ Itu hak wanita tersebut Karena mungkin Anda bukan laki-laki yang diharapkan olehnya Anda bukan laki-laki yang pemberani Kalau seandainya Anda seorang laki-laki yang pemberani Anda datang kepada orang tua yang menyampaikan Bahwa Anda ingin menikahi wanita tersebut Semoga Allah memberkahi rumah tangga Anda Menjadi rumah tangga yang sakina Wadawa rahmah Wallahu ta'ala alam Sampai jumpa di video selanjutnya